Pendekar dari Hoasan Jilid 15 Karma berujung ajal Sian Kin merasa betul-betul menyesal ketika sekarang racun telah mulai memengaruhi paru-paru serta jantung ciawen yang menyebabkan pemuda itu kini harus seringkali menyedot sapu tangannya Pemuda ini sendiri merasa heran dan tidak mengerti kenapa seringkali dia terserang di bagian badannya oleh perasaan yang membuatnya lemas dan lemah, baik tubuh maupun semangatnya, dan baru merasa segar kembali sesudah dia mencium bau harum kembang dari sapu tangan Sian Kin itu Sudah 20 hari lebih dia terserang racun yang hebat ini tanpa menyadarinya dan hanya tinggal beberapa hari saja nyawanya dapat bertahan Akan tetapi hal ini dia tidak tahu, dan Sian Kin yang tahu dengan baik merasa tersiksa hatinya Tanpa disengaja dan disadarinya, gadis ini ternyata sudah mencintanya dengan sungguh-sungguh, bukan cinta berdasarkan nafsu busuknya Pemuda ini amat jauh bedanya dengan semua pemuda yang mencintanya, karena cinta pemuda ini kepadanya bukan berdasarkan nafsu Akan tetapi betul-betul cinta murni yang membuat pemuda itu rela berkorban nyawa untuknya Hal ini membuat dia menjadi amat terharu dan bersedih Dia telah banyak ditolong oleh Cia Win dan sekarang keadaannya sudah terjepit Banyak orang gagah di kalangan Keng Ho yang memusuhi dan tengah mencari-carinya Dengan Cia Win di sampingnya ia akan menghadapi semua itu secara tabah Akan tetapi bagaimana kalau Cia Win tewas karena racun itu? Dua hari lamanya mereka melarikan diri semenjak mereka berhasil merobohkan Guim Tojin dan Bong Hin Pada waktu itu mereka tiba di sebuah dusun dan bermalam di dalam hotel kecil Kembali Cia Win terserang oleh racun itu hingga ia rebah tak berdaya Sedangkan Sian Kim duduk menangis di sampingnya sambil menggunakan sapu tangan baru yang masih keras bau kembangnya untuk membuat pemuda itu segar kembali Moi-moi, entah penyakit apa yang menyerang diriku Akan tetapi jangan kau bersedih, aku pasti akan sembuh kembali Kata pemuda itu sambil menggenggam tangan Sian Kim dengan hati terharu dan mencinta Ia mengira bahwa Sian Kim menangis karena besarnya cinta kasih gadis itu kepadanya Tidak tahu bahwa gadis itu sedang menyesali perbuatannya sendiri Akhirnya Cia Win tertidur dengan Sian Kim masih duduk di pinggir pembaringan Melihat wajah pemuda yang gagah perkasa itu, bukan main sedih dan terharunya hati Sian Kim Dia sendiri tidak dapat tidur, hanya menatap wajah Cia Win dengan air mata berlinang-linang Cia Win, jangan kau tinggalkan aku, demikian hatinya bersambatan Namun rintihan hatinya ini tak terdengar oleh siapapun juga Setelah pemuda ini mendekati saat-saat yang akan membuatnya menghembuskan nafas terakhir Baru ia tahu bahwa sebetulnya ia mencinta pemuda ini dengan sepenuh hatinya Cinta yang belum pernah terasa olehnya, karena cintanya kepada setian banyak kekasih yang dulu-dulu hanyalah cinta main-main belaka Tiba-tiba dia mendengar suara kaki menginjak genteng di atas kamarnya Dengan cepat Sian Kim meniup padam api lilin yang menyala di atas meja Dia menggoyang-goyang tubuh Cia Win dan ketika pemuda itu bangun Ia berbisik dengan suara penuh ketakutan Koko, ada orang di atas genteng Kini Cia Win telah sehat kembali berkat sapu tangan hijau yang seringkali ditempelkan pada hidungnya oleh Sian Kim Maka, cepat mereka mengambil pedang dan melompat keluar dari jendela kamar dan terus melompat ke atas genteng Dengan hati amat terkejut mereka melihat banyak orang di atas genteng itu dan terdengar seorang di antara mereka berseru Penjahat-penjahat kejam, kalian hendak lari kemana setelah tangan orang yang berseru itu bergerak Melayanglah tiga batang piau ke arah Cia Win dan Sian Kim Akan tetapi dengan mudah sekali Cia Win dan Sian Kim dapat memukul jatuh piau itu dengan pedang mereka Dan tidak lama kemudian mereka telah dikeroyok oleh enam orang yang ternyata adalah tokoh-tokoh Kun Lun Pai Yang datang hendak membalas dendam atas kematian Gui Im To Jin dan Bong Hin Mereka ini adalah Su Heng dan Sute dari Gui Im To Jin dan tingkat mereka di Kun Lun Pai telah menduduki tingkat kedua dan ketiga Maka tentu saja kepandayan mereka hebat dan tangguh Cia Win segera membetul tangan Sian Kim dan mengajak kekasihnya segera melompat turun dari genteng untuk melarikan diri Penjahat Lo Asan dan perempuan rendah Kalian hendak lari kemana orang-orang Kun Lun Pai itu mengejar Akan tetapi tiba-tiba dari tempat gelap di mana kedua orang muda tadi berlari Menyambar segenggam heolian siam, jarum teratai hitam, ke arah mereka Ternyata bahwa senjata-senjata rahasia yang amat lembut ini dilepas oleh Sian Kim yang jarang mempergunakannya kalau tidak amat terdesak Para pengejar itu cepat mengelak Akan tetapi dua orang telah kena terserang jarum yang amat berbahaya itu karena mengandung racun yang amat jahat hingga mereka berteriak keras dan roboh terguling Tia Win dan Sian Kim menggunakan kesempatan ini untuk berlari terus di dalam gelap Jangan khawatir, Kim Moi, aku akan terus membelamu Demikianlah ucapan Tia Win terdengar berkali-kali ketika keduanya berlari cepat Adapun jawaban Sian Kim hanyalah isak tangis tertahan Mereka berlari terus, tidak berani menunda sekejap pun juga, karena maklum bahwa apabila mereka tersusul maka pertempuran hebat akan terjadi dan belum tentu mereka dapat mengalahkan imam-imam Kunlun Pai yang kosan itu Pada keesokan harinya, di waktu matahari mulai muncul, Tia Win dan Sian Kim masih saja berlari-lari mengambil jalan kecil yang sunyi di pinggir sebuah hutan Mereka merasa lelah sekali dan merasa agak lega karena tempat itu sunyi sehingga mereka akan dapat mengasuh melepas lelah untuk beberapa lama Akan tetapi mereka kecewa, karena dari depan tiba-tiba saja muncul sepasukan penjaga keamanan yang terdiri dari barisan tentara dikepalai oleh seorang perwira yang nampak gagah Dan didampingi pula oleh beberapa orang gagah yang ketika telah dekat mereka kenal sebagai Lo San Ceng dari Gobi Pai dan Hoat Siu Hoa Siu dari Siauling Pai Menyerahlah untuk menerima pengadilan seru Lo San Ceng dengan suara ketus Siapa takut kepadamu bentak Sian Kim yang sudah mencabut keluar pedannya dan diturut pula oleh Siauling Pai Segera dua orang itu diketung dan terjadi pertempuran mati-matian Biarpun tadi merasa lelah sekali, akan tetapi melihat betapa keselamatan kekasihnya kini terancam bahaya Semangat Siauling lantas berkobar lagi Dia mengamuk bagaikan seekor naga terluka Pedangnya berkelebatan cepat, didampingi oleh sinar pedang Sian Kim yang amat ganas sehingga kembali kedua orang ini menjatuhkan beberapa korban di antara para anggota tentara yang kurang tinggi ilmu silatnya Akan tetapi pemimpin barisan itu bersama Lo San Ceng dan Hoat Sin Ho So merupakan lawan yang benar-benar tangguh Siauling dan Sian Kim terpaksa melompat jauh dan kembali melarikan diri ke dalam hutan Para musuhnya terus mengejar dari belakang Dengan perasaan bingung kedua orang muda yang sudah terkurung oleh banyak lawan itu melarikan diri ke dalam hutan yang amat luas itu Sambil memegang tangan Siauling, Sian Kim mengeluh Koko, kau maafkan aku yang menyeretmu ke dalam keadaan yang demikian sengsara Hus, jangan berkata demikian Moi-moi, Koko, kalau kau tidak membela aku Kalau saja kau tidak, tidak mencintaku Tentu kau akan hidup bahagia dan selamat Tak tertahan lagi Sian Kim menangis sambil masih berlari-lari Aku, aku tak berharga kau bela mati-matian Koko, aku, aku orang busuk dan kejam Diamlah, moi-moi, diamlah Masih ada harapan bagi kita untuk dapat melepaskan diri dari kepungan mereka Jangan khawatir, ada aku di sini yang akan membelamu Baru saja ucapan ini selesai dikeluarkan Mendadak dari atas pohon menyambar turun bayangan seorang tua dan tahu Tahu di depan mereka sudah berdiri seorang tua yang tinggi kurus serta berjubah kuning Inilah Kim Kong To Jin, orang yang sudah menduduki tingkat kelas 1 dari Kun Lun Pai Hoa San Tai Hiap dan Hek Lian Nyo Chu Dosa-dosa kalian telah terlalu besar Maka terpaksa hari ini Pinto akan melanggar pantangan membunuh Kecuali kalau kalian mau menyerah dengan baik-baik Siapakah To Tiang dan kenapa pula memusuhi kami? Tanya Chia Wen yang terkejut sekali melihat gerakan kakek ini ketika melompat turun Karena maklum bahwa itulah gerakan orang yang memiliki ilmu ginkang yang lebih tinggi tingkatnya dari kepandainya sendiri Pinto adalah Kim Kong To Jin dari Kun Lun Pai Dan tentu tak perlu Pinto jelaskan lagi dosa apa yang telah kalian perbuat terhadap Kun Lun Pai Sambil berkata demikian, To Su itu mencabut pedangnya dari pinggang Mendengar ini, Chia Wen maklum bahwa sekali ini ia harus bertempur mati-matian untuk menentukan mati atau hidup Maka ia segera berkata kepada Sian Kim Kim Moi, kau larilah sendiri, biar aku yang menghadapi To Tiang ini Kau masih memiliki kesempatan, larilah secepatnya dari sini dan mintalah perlindungan kepada Su Huku Di Ho Asan Beliau seorang yang berhati mulia, tentu akan menolong seorang yang sudah insyaf dari kesalahan-kesalahannya Larilah, kekasihku, jangan sampai kau turut menjadi korban pula Sian Kim bukannya menurut permintaan Chia Win, bahkan sekarang tiba-tiba menangis terisak-isak dengan amar sedihnya Hatinya hancur lulu mendengar ucapan ini dan dia pun sadar betapa dia membuat celaka pemuda ini Telah melakukan perbuatan yang amat jahat Pemuda semulia ini telah ia seret ke dalam jurang kehinaan Sementara cinta pemuda ini kepadanya benar-benar suci murni Ahaha, ia menyesal sekali, akan tetapi telah terlambat Maka ia lalu mementak Tosu itu sambil menyerang Tosu keparat Jangan banyak cakap, kalau kau ada kepandayan, bunuhlah kami berdua Tosu itu tersenyum mengejek dan menangkis dengan pedangnya Tangkisan ini demikian kuatnya hingga tangan Sian Kim terasa bagaikan lumpuh Sehingga gadis itu merasa amat kaget dan buru-buru menarik kembali pedangnya Lalu menyerang lagi dengan ganas akan tetapi hati-hati Tia Win maklum bahwa kekasihnya tak akan dapat menangkan Tosu itu Maka ia pun lalu maju menyerang Walaupun dikeroyok dua, Tosu itu ternyata benar-benar lihai sekali Ilmu pedang kun lun Kiam Hoat memang belum tentu bisa menandingi Hoasan Kiam Hoat Dalam hal kelihayan dan kecepatannya Akan tetapi dalam hal Wewakang dan Ginkang Tosu ini mempunyai kepandayan yang lebih tinggi tingkatnya Daripada kepandayan dua orang anak muda itu Maka pedangnya merupakan sinar yang bercahaya Menyambar-nyambar dan mendesak Sian Kim dan Tia Win Sementara itu, teriakan-teriakan para pengejar makin lama Semakin terdengar jelas dari tempat pertempuran itu Tia Win merasa putus harapan mendengar itu Untuk melarikan diri dari Tosu ini bukanlah hal yang mudah Maka ia lalu berkata kepada Sian Kim Moi Moi, mari kita mengadu jiwa dengan Tosu ini Sian Kim maklum akan maksud Sia Win Maka, dia membarengi pemuda itu membuat serangan yang nekat terhadap Tosu itu Tanpa mempedulikan pertahanan sendiri Diserang secara hebat oleh dua orang yang memiliki ilmu pedang cukup tinggi Tentu saja Kim Kong To Jin merasa terkejut dan sibuk Ia menangkis pedang Sian Kim dan rangsukan pedang Sia Win ke arah pergelangan tangannya Membuat ia terpaksa mesti melepaskan pedangnya Dan mengirim pukulan dengan tangan kiri ke arah Sia Win Yang tentu akan tepat mengenai dada pemuda itu Apabila Sian Kim tidak menolongnya dengan lemparan segenggang jarum teratai hitam ke arah Tosu itu Kim Kong To Jin cepat menggulingkan diri ke atas tanah Untuk mengelak sambaran senjata halus yang amat berbahaya ini Dan saat itu digunakan oleh Sian Kim dan Sia Win untuk melarikan diri ke dalam hutan Melihat kenekatan dua orang yang tidak segan-segan mengadu jiwa itu Dan mengingat pula akan bahayanya jarum-jarum beracun dari Sian Kim Kim Kong To Jin jadi merasa ragu-ragu untuk mengejar Karena hutan itu memang liar dan penuh pohon-pohon hingga mudah bagi yang dikejar Untuk melakukan serangan tiba-tiba Ia memungut pedangnya dan menanti datangnya para pengejar lain Tiada hentinya mengagumi ilmu pedang kedua orang muda itu Sementara itu, dengan napas tersengal-sengal Sia Win dan Sian Kim berlari terus dan ketika mereka tiba di sebuah padang rumput Tiba-tiba Sia Win roboh terguling Sian Kim menjerit dan menubruk pemuda itu Koko, kau kenapakah? Apakah kau terluka Sia Win menggelengkan kepalanya? Tidak, moi-moi, sama sekali aku tidak terluka Akan tetapi, penyakit lama, isi dadaku terasa lemas, kosong Pemuda itu merebahkan kepalanya sambil memandang kepada Sian Kim yang menangis terseduh-seduh dan memeluki dadanya Koko, Koko, ampunkan aku, Koko, akulah yang membuatmu begini Sia Win mengangkat tangannya yang lemas dan merangkul pinggang Sian Kim Hus, jangan berkata begitu, adikku, aku sayang padamu Kau, larilah cepat-cepat tinggalkan aku, kau masih terlampau muda dan Cantik untuk tewas di sini, Koko Sian Kim tak dapat mengeluarkan kata-kata lain lagi karena ia merasa lehernya seakan-akan tercekik Kemudian ia bisa menekan perasaannya dan berkata dengan mata penuh air mata Koko, dengarlah pengakuanku Aku, akulah pembunuhmu, aku, aku tahu bahwa hari ini adalah hari terakhir dadimu Akulah yang menyebabkan kematianmu, Koko, aku yang membunuhmu dengan ini Ia mengeluarkan sapu tangan hijau dari balik baju di bagian dadanya Sia Win tersenyum, mengulurkan tangan yang lemas dan mengambil sapu tangan itu yang terus ditempelkan pada hidungnya hingga ia menjadi agak kuat lagi Kau boleh bilang, sesuka hatimu, moi-moi, akan tetapi aku, aku tetap cinta padamu sampai nafas terakhir Saat itu merupakan saat yang paling sengsara dan menghancurkan hati bagi Sian Kim Perasaan yang belum pernah dirasakan selama hidupnya Ia menyesal sekali, menyesal bukan main Kalau dulu-dulu dia dapat insaf dan menjadi orang baik-baik Dia tentu akan dapat hidup sebagai seorang istri yang amat berbahagia di samping seorang suami seperti Chia Min ini Ia dicinta sepenuh jiwa oleh pemuda ini dan ternyata, ia pun mencinta Sia Win di luar kemauan dan kesadarannya sendiri Dan ia mengetahui hal ini setelah terlambat, setelah pemuda ini sekarang berada dalam cengkeraman maut dan tidak dapat ditolong lagi Sian Kim tak kuat menahan kesedihan hatinya dan makin hancur hatinya melihat betap air muka Chia Win makin lama semakin membiru Koko, jangan kau tinggalkan aku Ia menjerit dan sambil mendekap kepala pemuda itu pada dadan fa ia menangis keras Pada saat itu, datanglah dua orang ke tempat itu dan memandang Sian Kim dengan muka penuh rasa benci Perempuan keparat Akhirnya kami dapat bertemu dengan kau di sini terdengar satu bentakan keras Pada saat Sian Kim menengok, ia melihat Wee Hyang dan Ong Su berdiri di situ dengan senjata di tangan Dua orang musuh besarnya, bahkan ketiga-tiganya dengan Chia Win, sekarang telah berada di hadapannya Chia Win juga mendengar dan mengenal bentakan Wee Hyang tadi, karena itu dia lalu menggerakkan kepalanya menengok Biarpun ia tak dapat menggerakkan tubuhnya lagi, akan tetapi ia masih dapat menggerakkan leher untuk menengok Ketika melihat kepada kedua adik seperguruannya, ia berkata dengan lemah kepada Sian Kim Kim Moi, kau larilah, jangan kau lawan mereka, janganlah kau ganggu Semoi dan Suteku, larilah kau, kekasihku, selamat, selamat Dan tiba-tiba leher Chia Win lemas dan kedua matanya tertutup lalu kepalanya terkulai Koko Sian Kim menjerit ngeri, lantas menubruk Chia Win yang sudah menghembuskan nafas terakhir Dengan muka pucat Sian Kim lalu bangkit berdiri dengan pedang di tangan Pada saat itu, para pengejar yang dipimpin oleh Kim Kong Tojin juga sudah tiba di tempat itu Dan mereka semua lalu mengurung Sian Kim dengan senjata siap di tangan masing-masing Sian Kim memandang pada mereka semua dengan matu sayur dan muka pucat Kemudian dia menatap muka Bu E. Hyang dan suaranya terdengar tak bernada ketika dia berkata Bu E. Hyang, aku tahu bahwa kau dan semua orang datang hendak menangkap atau membunuhku Sekarang, setelah terlambat, kuakui bahwa aku telah hidup sebagai orang jahat Kau sudah membunuh ayahku dan kini terbuka mataku bahwa ayahku memang jahat pula Kalian semua berhak membunuhku Dan memang orang seperti aku pantas dibunuh Akan tetapi, dia ini, ia menunjuk ke arah mayat Siawen yang menggelepak di bawah kakinya Dia ini seorang gagah, seorang yang melakukan kejahatan bukan atas kehendak sendiri Dia sangat mencintaku, dengarkah kalian semua? Dia mencintaku Mencinta dengan tulus ikhlas dan suci murni Dan aku, aku yang membunuhnya, aku yang meracuninya, air matanya jatuh berderai Akan tetapi aku cinta kepadanya Ya, aku cinta kepadanya dan aku ingin mati sebagai mempelainya Kalian jangan sia-siakan jenazahnya Jangan sia-siakan jenazah Hoa Santai Hiyap, suamiku Kuburlah jenazahnya baik-baik, tentang mayatku, aku tidak peduli Aku seorang jahat, kalian boleh hancurkan mayatku kalau kalian kehendaki, atau beri makan kepada anjing Aku tak peduli setelah berkata demikian Ia menggerakkan pedangnya dan Kim Kong Tojin berseru Tahan gak akan tetapi terlambat, pedang di tangan Sian Kim telah membabat leher sendiri Sehingga hampir putus dan tubuhnya terguling oboh di atas tubuh Chiaowin Darah menyembur keluar dari lehernya, membasai tubuhnya sendiri dan tubuh Chiaowin Dwee Hyang menggunakan kedua tangan untuk menutupi matanya dan ia pun menangis terisak-isak Sedangkan Ong Su mengepal-gepal tinjunya Pikirannya tidak karuan dan hatinya merasa gemas, marah, menyesal, dan juga kasihan dan bersedih Dwee Hyang lalu mempergunakan sapu tangannya, menyusuti air matanya, lalu sambil menghadapi semua orang Terutama Kim Kong Tojin, ia menjurah dan berkata, Cui sekalian yang mulia Kita sama-sama mendengar ucapan terakhir dari perempuan yang jahat dan biang keladi semua malapetaka ini Dan karenanya tentu Cui sekalian maklum pula bahwa betapapun besar kesalahan yang sudah dilakukan oleh Su Heng Ku yang kini telah tewas Namun sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan perguruan kami Hoa San Pai Orang yang berdosa sudah menemui ajalnya dan kami berdua murid Hoa San Pai mewakili Su Hu mengaturkan maaf sebesarnya Atas segala dosa yang telah dilakukan oleh mendiang Su Heng kami itu Kemudian, sambil berusaha menahan mengucurnya air mata, Dwee Hyang melanjutkan kata-katanya Dan kami mohon kepada Cui sekalian untuk mengijankan kami berdua mengurus kedua jenazah ini baik-baik Kim Kong Tojin menarik napas panjang dan berkata, Ahaha, memang orang-orang muda harus berhati-hati terhadap perasaan sendiri Terutama menjaga nafsu jahat yang selalu hendak menonjolkan diri, menguasai hati serta fikiran Kalau iman kurang teguh dan kuat, maka beginilah jadinya Seperti Hoa San Tai Hiap yang tadinya terkenal gagah perkasa dan budiman Ternyata runtuh imannya saat menghadapi seorang wanita cantik yang jahat Anak-anak muda, tentu saja kami tidak akan pernah menghubungkan peristiwa ini dengan perguruan Hoa San Pai Hanya Pinton merasa turut menyesal atas kegagalan Hoa San Sian Su memilih murid Setelah berkata demikian, Tosu ini lalu meninggalkan tempat itu, diikuti oleh semua tokoh Kun Lun Pai Para tentara pemerintah yang melakukan pengejaran juga bergegas pergi meninggalkan tempat itu untuk membuat laporan kepada atasan mereka Ong Su dan Dwe E Hi yang lalu mengubur jenazah Sian Kim dan Chia Win, dijadikan dua makam yang berdampingan Diam-diam Ong Su makin kagum terhadap sumoinya yang selain gagah perkasa, juga berbudim mulia ini Dan Dwe E Hi yang diam-diam juga mengakui bahwa apabila dibandingkan, meskipun Ong Su tidak segagah dan setampan Chia Win Akan tetapi Ji Su Hengnya ini jauh lebih jujur, sederhana, dan beriman teguh sehingga tak mungkin tersesat seperti Chia Win Mereka lalu kembali untuk membuat laporan kepada Hoa San Sian Su Ketika pertapa tua itu mendengar peristiwa itu, ia memeramkan matanya untuk beberapa lama dan menggunakan kekuatan batinnya untuk dapat menahan gelora kedukaan yang menggelombang di dalam dadanya Suaranya terdengar lemah ketika ia berkata, jadikanlah peristiwa Su Heng Bu ini sebagai contoh, Dwe E Hi yang dan Ong Su Memang tak selamanya kepandaian mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan, semua tergantung dari orang yang memiliki kepandaian itu Lebih berguna seorang berkepandaian rendah yang berhati bersih daripada seribu orang berkepandaian tinggi namun berhati kotor, karena kepandaiannya itu hanya akan mendatangkan kejahatan dan malapetaka belaka Oleh karena itu, kelak didiklah anak-anakmu agar menjadi orang yang beriman teguh dan mempunyai batin yang bersih, kuat menghadapi segala macam gandaan dunia yang akan menjerumuskan diri sendiri Kejurang kesesatan sesudah banyak menerima petua dari Ho Sim Sian Su, Dwe E Hi yang dan Ong Su lalu menuju ke kota Kang Sin untuk memberi keputusan tentang perjodohan mereka kepada orang tua masing-masing yang sudah lama menanti-nanti di kota itu Keputusan mereka itu menghirangkan hati ibu Dwe E Hi yang dan kedua orang tua Ong Su yang segera sibuk memilih hari dan bulan baik untuk melangsungkan pernikahan kedua orang muda itu Koma T-A-M-A-T